Sipisau terbang Lijilip 34. Bab 82. Penghiburan dalam keheningan jika kau pernah memperhatikan dengan seksama seorang wanita yang hampir mati, maka kau pasti tahu bahwa bagian tubuhnya yang menjadi kaku paling terakhir adalah lidahnya. Ini karena bagian tubuh yang paling sensitif dalam tubuh wanita adalah lidahnya. Kata Lim Sian Ji, seharusnya aku tahu kau lah yang akan membunuhku. Seluruh alasan mengapa ia membawaku ke sini adalah untuk menyaksikan engkau membunuhku. Dengan kedua tanganmu. Pada saat itu, barulah ia merasa puas, tanya Siang Kuan Kim Hong, dan apakah kau merasa puas bisa mati di tanganku tergantung dari bagaimana kau akan membunuhku. Ku harap bukan kematian yang cepat. Dengan mati perlahan-lahan, barulah seseorang dapat menikmati rasa kematian yang sesungguhnya, tiba-tiba Lim Sian Ji mulai tertawa. Kan hanya ada satu kesempatan untuk mati. Walaupun aku harus menanggung kesakitan yang luar biasa, itu pasti menyenangkan, kata Siang Kuan Kim Hong, dan jika kau mati perlahan-lahan, kau masih bisa mengoceh satu dua kalimat lagi. Bicara memang bisa mengurangi sedikit kesakitan dalam kematian. Juga bisa mengurangi kengeriannya, tidak mungkin kau membunuhku dengan cepat bukan? Aku tahu kau menikmati melihat orang mati perlahan-lahan dan menderita. Dan selama ini, aku telah memperlakukan engkau dengan cukup baik, bukan? Aku telah mempercayakan seluruh kekayaan yang ku dapatkan dengan susah payah kepadamu, dan membiarkan engkau menggunakannya dengan bebas. Waktu kau menyuruh orang membunuhku, itu sudah jelas bahwa kau sudah tidak menginginkan aku dalam hidupmu lagi. Benar. Kini kau tidak berharga sepeserpun. Oleh sebab itu, aku tidak ingin membunuhmu dan mengotori tanganku, ia menendang wanita itu ke arah Li San Hoan. Kali ini Li San Ji tidak bisa berkata apa-apa. Bajunya yang basah kuyuk melekat rat pada tubuhnya. Kemelolekan lekuk tubuhnya tidak dapat diungkapkan dengan kata-kata. Memang dia adalah wanita tercantik sejagat raya. Ia bukan saja sangat mempesona, ia pun sangat pandai. Ia sebenarnya bisa menjadi orang besar. Namun kini, kematian yang layak pun tak bisa didapatkannya. Seharusnya ia bisa menjadi seperti malaikat yang hidup bahagia di antara awan-awan, namun kini ia hanyalah seperti seekor anjing yang terpuruk dalam lumpur. Bagaimana bisa sampai seperti ini? Apakah ini karena ia tidak tahu menghargai apa yang dimilikinya? Hujan bertambah lebat lagi. Li San Hoan hanya memandangi Lim Sian Ji yang merangkak dalam lumpur. Ia merasa sedih dan simpati. Bukan kepadanya, tapi pada Afai. Lim Sian Ji membawa kemalangan ini pada dirinya sendiri, tapi Afai? Afai tidak melakukan apapun yang salah. Walaupun ia memilih orang yang salah untuk dicintai, Ia sama sekali tidak salah untuk jatuh cinta. Siang Kuan Kim Hang memandang Li San Hoan dan berkata, Aku tidak membunuhnya karena aku merasa kau punya lebih banyak alasan untuk membunuhnya daripada aku. Jadi ku serahkan dia padamu. Li San Hoan terdiam sampai lama. Akhirnya ia mengeluh panjang dan berkata, Lagi-lagi kau meremahkan aku, hening sejenak. Lalu siang Kuan Kim Hang mengangguk perlahan. Katanya, benar, aku sudah meremahkan engkau. Kau pun tidak akan membunuhnya. Lalu ia pun menambahkan, untuk membunuh, kau memerlukan niat membunuh. Seluruh niat membunuhmu harus terfokus padaku. Buat apa menyanyiakannya untuk orang seperti dia, kata Li San Hoan. Untuk membunuh, harus membunuh orang yang tepat. Untuk membunuh, harus membunuh di tempat yang tepat. Ada yang salah dengan tempat ini? Tanya siang Kuan Kim Hang. Tadinya sih tidak ada. Tapi sekarang ada. Apa yang salah terlalu banyak orang di sini? Hing Bu Bing membuatmu merasa tidak nyaman ya? Li San Hoan tidak berusaha menutup-nutupi. Walaupun Hing Bu Bing tidak menyerangnya, Ia tetap merupakan ancaman. Karena pedangnya dapat keluar kapan saja. Tidak ada seorang pun di dunia ini yang sanggup melawan gabungan kekuatan mereka berdua. Siang Kuan Kim Hang menundukkan kepalanya dan berkata, Aku mengerti maksudmu. Namun sekarang ia sudah datang, Tidak ada yang bisa menyuruhnya pergi, Bukan bagian kalimatnya yang terakhir ditujukan pada Hing Bu Bing. Benar, jawab Hing Bu Bing. Walaupun ia berdiri cukup jauh dari Siang Kuan Kim Hang, Siapapun yang melihat pasti tahu bahwa mereka berdua tampak seperti satu kesatuan, Satu kekuatan adidaya yang tidak bisa dibendung. Li San Hoan mendesah. Tiba-tiba ia teringat pada Afei. Kalau saja Afei ada di sini, Siang Kuan Kim Hang seolah-olah bisa membaca pikiran Li San Hoan dengan tepat. Katanya, jika Afei yang dulu ada di sini, Mungkin kau masih punya kesempatan. Sungguh sayang, Ia sungguh mengecewakan, Sahut Li San Hoan, Aku tidak pernah kecewa padanya. Berapa kalipun manusia jatuh, Ia pasti akan bisa bangkit kembali, Kau sungguh percaya ia adalah orang semacam itu tentu saja, Kata Siang Kuan Kim Hang, Sekalipun kau benar, Pada saat ia bisa bangkit lagi, Kaulah yang telah mencium tanah. Dan aku bisa menjamin, Kali ini kau jatuh, Kau tidak akan mungkin akan bangun lagi, Kata Li San Hoan, Sekarang, Siang Kuan Kim Hang menyelanya, Sekarang kau tidak punya kesempatan sedikitpun, Tiba-tiba Li San Hoan tertawa dan berkata, Kalau begitu, Paling tidak kau harus memberiku kesempatan untuk menentukan tempatnya. Orang yang hampir mati paling tidak boleh memilih tempat di mana ia akan mati. Sahut Siang Kuan Kim Hang, Kau salah. Orang yang akan membunuhlah yang punya kekuasaan. Orang yang akan dibunuh tidak punya hak apapun juga. Namun, Ia menatap Li San Hoan dan melanjutkan, Namun kali ini aku membuat perkecualian bagimu. Kau bukan hanya sahabat baik, Kau pun adalah musuhku yang berharga, Terima kasih, Kata Li San Hoan. Jadi di mana kau ingin mati seseorang yang sudah menderita seumur hidupnya, Pasti ingin mati dalam kenyamanan, Kata Siang Kuan Kim Hang, Mati itu tidak pernah nyaman, Aku hanya ingin tempat yang tidak basah oleh air hujan, Supaya aku bisa berganti pakaian. Aku tidak ingin mati basah kuyuk di tempat kotor berlumpur seperti ini, Ia tersenyum dan menambahkan, Sejujurnya, Selain waktu sedang mandi, Aku lebih suka tubuhku tetap kering, Kata Siang Kuan Kim Hang, Aku sudah sering mendengar bahwa kau sama sekali tidak takut mati, Tapi aku tidak pernah percaya. Aku tidak percaya ada orang di dunia ini yang tidak takut mati. Namun sekarang, aku bisa melihat bahwa yang ku dengar itu benar adanya, Oh ya? Kalau orang masih bisa bicara seperti itu walaupun tahu sebentar lagi akan mati, Itu sungguh menunjukkan bahwa baginya tidak ada lagi perbedaan antara hidup dan mati. Oleh sebab itulah aku merasa agak aneh, Aneh satu-satunya yang harus ditakuti selama kita hidup adalah kematian. Tapi jika pada kematian pun kau tidak takut, Mengapa kau harus pilih-pilih apakah kau basah atau kering waktu mati? Ia memandang Li San Hoan dan melanjutkan, Oleh sebab itu, Aku pikir kau pasti punya maksud-maksud lain meminta ini, Tanya Li San Hoan, Dan maksud apakah itu mungkin ada orang yang akan berpikir bahwa kau hanya berusaha mengulur waktu. Karena untuk sebagian orang, pada saat mereka menghadapi kematian di depan mata, Mereka akan terus berusaha dengan segala care untuk menundanya, Bahkan semenit saja. Mungkin mereka pikir akan ada semacam kesempatan atau seorang penyelamat akan datang, Atau paling tidak mereka bisa hidup semenit lebih lama, Dan kau pikir, Itukah maksudku tentu saja tidak. Aku tidak pernah meremehkanmu, Kata Siang Kuan Kim Hong, Kau tahu pasti bahwa tidak akan ada mujizat. Tidak ada seorang pun di dunia ini, Yang dapat menyelamatkanmu. Dan juga, Aku tahu bahwa kau tidak takut mati, Kalau begitu, Menurutmu apakah maksudku? Kura rasa kau hanya mencari kesempatan agar mereka berdua bisa lolos. Kau tahu pasti bahwa aku tidak akan membunuh siapapun sebelum membunuhmu. Seseorang tidak akan makan roti banyak-banyak, Kalau tahu ada hidangan yang lezat yang akan datang, Kata Lee San Hoan, Kata Lee San Hoan, Perumpamaan yang buruk, Mungkin, Tapi tidak meleset jauh, Lee San Hoan memaksakan diri untuk tersenyum. Apakah kau peduli? Apakah kedua orang itu hidup atau mati? Aku tidak peduli, Memang bukan urusannya. Kalaupun mereka hidup, Mereka bukan ancaman baginya. Jika ia ingin mereka mati, Ia bisa membunuh mereka kapanpun juga. Lee San Hoan tidak sanggup melihat pada Sansio Ang. Tapi apapun yang akan terjadi, Ia masih hidup saat ini. Ia masih bernafas. Itu sudah cukup baginya. Apalagi yang dapat diperbuatnya bagi gadis itu? Tapi aku sudah bilang bahwa aku akan membuat perkecualian bagimu, Karena kau berbeda dari orang lain, Kata Siang Kuan Kim Hong. Kau sudah hidup begitu bersih, Paling sedikit aku harus memastikan kau tidak mati secara kotor, Seperti anjing liar mati dalam lumpur, Mati. Bagaimana ia akan mati? Di mana ia akan mati? Ini semua tidaklah penting. Yang terpenting adalah bahwa ia dapat mati dengan tenang. Namun bagaimana dengan Sansio Ang? Selama itu, Ia tidak sanggup memandangnya. Ia tidak berani. Karena ia tidak bisa memecahkan konsentrasinya. Namun kini ia harus pergi. Gadis itu pasti tahu bahwa mungkin inilah terakhir kalinya ia bisa melihat Lee San Hoan. Ia bukan hanya akan pergi ke negeri asing, Ia akan pergi meninggalkan dunia ini. Bagaimana ia akan mengikuti Lee San Hoan kali ini? Lee San Hoan khawatir ia akan memaksa pergi mengikuti dia dan mati bersama. Kalau ia melakukannya, Lee San Hoan mungkin harus memukulnya sampai bingsan atau menutup hiatul, Jalan darahnya dan perlahan-lahan membujuknya untuk terus hidup tanpa dirinya. Akan menjadi adegan yang sangat sedih dan menyayat hati. Lee San Hoan sungguh berharap ia tidak harus melakukannya. San Suuang sudah cukup mempunyai beban yang berat yang harus dipikul dalam hatinya. Ditambah dengan beban yang lain, mungkin hatinya akan hancur berkeping-keping. Walaupun ia adalah gadis yang berkemauan keras, hatinya agak lemah. San Suuang tidak melakukan apa yang dipikirkan Lee San Hoan. Ia bahkan tidak menghampirinya untuk mengucapkan selamat tinggal. Apa alasannya? Akhirnya Lee San Hoan tidak dapat menahan diri dan menoleh memandangnya. Gadis itu tidak jatuh pingsan, tidak bergeser sedikitpun dari tempat dia berdiri dari semula. Ia menatap Lee San Hoan lekat-lekat. Walaupun wajahnya penuh dengan kepedihan, tatapan matanya masih tetap tenang dan teduh. Walaupun ia tidak mengatakan sepatah katapun, matanya seolah-olah berkata pada Lee San Hoan, Kalau inilah yang harus kau perbuat, perbuatlah dengan konsentrasi penuh. Jangan biarkan diriku menghalangimu. Aku mengerti dan aku tidak akan menghalangimu. Aku percaya sepenuhnya kepadamu. Walaupun Lee San Hoan hanya memandangnya sekilas, beban yang berat dalam hati Lee San Hoan terangkat seketika. Karena ia menyadari, betapa kuatnya gadis itu dan betapa ia tidak ingin Lee San Hoan menguatirkan dirinya. Tanpa Lee San Hoan harus membujuknya, ia pasti akan berusaha sekuat tenaga untuk terus hidup. Ia hanya ingin menjadi sumber penghiburan dan kekuatan bagi Lee San Hoan. Lee San Hoan tidak dapat mengungkapkan dengan kata-kata, betapa ia berterima kasih pada San Siuang. Karena hanya dialah yang mengerti betapa besar arti pengertian dan dukungan San Siuang bagi dirinya saat itu. Tiba-tiba ia menyadari betapa beruntungnya dia mengenal gadis itu. Lee San Hoan sudah melangkah pergi. Langkahnya lebih mantap dan lebih tenang daripada waktu ia datang tadi. San Siuang hanya memandangi kepergiannya tanpa bicara. Setelah sekian lama, ia menoleh ke arah Lim Sian Ji. Lim Sian Ji sedang berusaha keras untuk bangkit berdiri dari tanah yang berlumpur itu. Ia berusaha sekuat tenaga untuk kelihatan anggun dan gagah, namun ia tahu bahwa usahanya itu sia-sia belaka. Karena itu, dalam hatinya ia merasa sangat kesal dan jengkel. San Siuang memandangnya tanpa perasaan di wajahnya. Tanpa perasaan adalah salah satu keruh untuk menunjukkan rasa muak. Lim Sian Ji tertawa dingin. Katanya, aku tahu bahwa saat itu kau memandang rendah padaku. Tapi ku rasa, kau lebih buruk lagi daripada aku. Kau tahu sebabnya jawab San Siuang, tidak tahu. Ia telah membunuh kakakmu, dan sekarang ia akan membunuh Lee San Hoan. Tapi yang bisa kau perbuat hanya berdiri di sini seperti sebatang kayu kering, lalu apa yang harus ku perbuat pertanyaan itu seharusnya ditujukan pada dirimu sendiri. Jangan bilang bahwa kau tidak tahu apa yang kau rasakan dalam hatimu, aku tahu. Kata Lim Sian Ji, jadi seharusnya kau merasa sedih, menyesal, berduka cita, bagaimana kau bisa tahu bahwa aku tidak berduka. Waktu seseorang bersedih hati atau berduka cita, ia tidak harus menunjukkannya dengan kata-kata, namun dengan perbuatan, jawab San Siuang. Lalu dengan apakah kau tunjukkan perasaanmu? Dengan perbuatan seperti apa apakah yang dapat ku perbuat sekarang kau tahu bahwa Lee San Hoan sedang berjalan menuju pada kematiannya. Setidaknya kau berusaha mencegahnya, kau pikir aku bisa mencegahnya. San Siuang mendesah dan berkata, kalau aku melakukannya, pikirannya akan menjadi lebih kalut dan ia akan mati lebih cepat lagi. Tapi kau, kau tidak meneteskan setetes air mata pun. San Siuang terdiam sejenak sebelum menyahut, aku memang ingin menangis sekarang, ingin membanjiri wajahku dengan air mata. Namun saatnya belum tiba, tanya Lin Sian Ji tidak mengerti, apalagi yang kau tunggu besok. Setelah esok tiba, akan ada esok hari lagi, karena selalu akan ada hari esok, selalu akan ada harapan baru, kata San Siuang. Lalu perlahan ia melanjutkan, walaupun aku telah melakukan kesalahan, itu sudah berlalu dan aku harus hidup menanggung akibatnya. Walaupun aku ingin menangis meraung-raung, aku harus menunggu sampai besok. Karena ada yang harus ku kerjakan hari ini hanya orang bodoh yang menangisi masa lalu. Orang-orang yang gagah berani, mengakui kesalahan mereka, sehingga mereka memiliki kekuatan untuk menghadapi masa kini. Bukannya menenggelamkan diri dalam kubangan air mata. Air mata tidak dapat menghapuskan penghinaan, tidak dapat memperbaiki kesalahan di masa lampau. Jika seseorang ingin memperbaiki kesalahan yang ia perbuat, satu-satunya yang dapat diperbuatnya adalah menggali semangatnya dan memulai segala sesuatu lagi dari awal, mulai saat ini. Lim Sian Ji berdiri mematung. Ia mengatakan segala sesuatunya hanya untuk membuat San Siuang sedih. Karena ia tahu San Siuang memandang rendah pada dirinya, ia pun ingin membuat San Siuang memandang rendah pada dirinya sendiri. Tapi ia telah gagal. San Siuang jauh lebih kuat dan jauh lebih gagah daripada perkiraan Lim Sian Ji. Bab 83. Cinta yang dalam dan luas setelah beberapa saat terdiam, Lim Sian Ji mencibir dan bertanya, Apa sih yang begitu penting yang harus kau kerjakan hari ini kalau seorang wanita ingin mendukung kekasihnya? Itu bukan berarti bahwa ia harus ikut serta dalam kematiannya, atau bahwa ia harus mati demi kekasihnya. Tapi ia harus memberikan penghiburan dan kelegaan kepada kekasihnya, supaya ia bisa melakukan apa yang harus dilakukannya dengan tenang. Ia harus membuat kekasihnya merasa dirinya lah yang terpenting dalam hidupnya, dan ia tidak merasa diabaikan, kata San Siuang. Itu saja selain itu, apalagi yang dapat ku perbuat baginya memang tidak ada lagi yang dapat dilakukannya. Itu saja sudah cukup. Laki-laki yang beruntung memiliki wanita seperti ini akan merasa puas sepenuhnya. Kata San Siuang, aku tahu kau sedang berusaha membuatku merasa sedih, tapi aku tidak menyalahkanmu. Aku merasa kasihan padamu. Kasihan pada aku? Mengapa aku harus dikasihani kau pikir kau masih muda, cantik, dan pandai? Kau pikir semua laki-laki di dunia ini akan bertekuk lutut di hadapanmu. Oleh sebab itu, pada saat kau bertemu dengan laki-laki yang sungguh-sungguh mencintai dan sayang padamu, kau tidak bisa menghargainya. Malah kau mengebahnya pergi dan menganggapnya seperti seorang tolol. Tapi suatu hari nanti kau akan menyadari bahwa orang yang sungguh-sungguh mencintaimu tidaklah banyak. Cinta sejati tidak dapat dibeli dengan kecantikan dan usia muda, dengan lembut San Siuang melanjutkan, dan bila saatnya tiba, kau akan menyadari bahwa kau tidak memiliki apapun juga. Bahwa hidupmu kosong dan tidak berarti. Saat seorang wanita berada pada posisi seperti itu dalam hidupnya, ia sungguh patut dikasihani, tanya Lim Sian Ji, kau, kau pikir aku seperti itu suaranya bergetar. Seluruh tubuhnya pun bergetar. Apakah ia merasa kesal? Dingin? Atau takut? San Siuang tidak menjawabnya. Ia hanya memandang dingin pada wajah Lim Sian Ji yang pucat dan gelisah, pada tubuhnya yang penuh lumpur. Jauh lebih buruk daripada jawaban apapun yang mungkin diberikannya. Lim Sian Ji tertawa tiba-tiba-tiba-tiba. Kau benar, aku memang meremahkan dia dan menganggapnya tidak lebih daripada seorang tolol yang dimabuk cinta. Tapi, kalau sekarang aku pergi mencari dia, dia pasti akan merangkak kembali kepadaku, lalu mengapa tidak kau coba tentang San Siuang? Tidak perlu ku coba. Aku sudah tahu hasilnya. Ia tidak mungkin dapat hidup tanpa diriku, walaupun bibirnya berkata begitu, tubuhnya sudah berputar dan melangkah pergi. Ia mengerahkan seluruh kekuatannya dan berlari sekuat tenaga, karena ia tahu bahwa inilah kesempatan terakhirnya. Jika kesempatan ini berlalu, berakhir sudah baginya. San Siuang masih berdiri di situ sejenak sebelum memalingkan wajahnya. Bumi telah tertutup oleh kekelaman yang tiada berujung. Dari balik kerintik air hujan muncul sesosok bayangan manusia. Tidak ada yang tahu kapan orang itu datang, tidak ada yang tahu sudah berapa lama ia berada di sana. Yang pertama terlihat oleh San Siuang adalah matanya. Metu seorang wanita. Matanya tampak suram. Mungkin metu itu sudah begitu banyak mencucurkan air metu sehingga cahayanya sudah pudar. Namun kesedihan dan duka cita tanpa kata-kata yang terkandung di dalamnya dapat membawa laki-laki yang paling gagah sekalipun meneteskan air mata. Lalu tampaklah wajahnya. Bukan wajah yang luar biasa cantik. Wajah itu sangat pucat, seakan-akan sudah begitu lama tidak kena sinar matahari. Tapi entah mengapa, saat San Siuang melihatnya, ia serasa sedang melihat wanita yang tercantik di seluruh bumi. Rambutnya berantakan dan pakaiannya basah kuyuk, seperti orang yang sedang putus asa. Namun anehnya, jika orang yang melihatnya, mereka tidak akan menyangka demikian. Karena ia masih terlihat begitu muda, begitu anggun. Apapun situasinya, ia dapat menyentuh perasaan orang lain dengan pribadinya yang unik dan kekuatannya yang luar biasa. San Siuang belum pernah melihat wanita ini sebelumnya, namun hanya dengan sekali pandangnya langsung tahu siapa dia. Lim Si Im. Hanya wanita seperti dialah yang dapat membuat orang seperti Lisan Hoan jatuh ke dalam jurang cinta begitu dalam. San Siuang menghela nafas panjang. Mengapa semua orang menganggap Lim Si An Ji adalah wanita tercantik di dunia? Wanita inilah yang seharusnya mendapatkan perdikat itu. Apalagi pada masa mudanya. Bahkan saat ini pun, ia jauh lebih membesona daripada Lim Si An Ji, mungkin karena malam yang hujan, atau mungkin karena ia adalah seorang wanita, tapi itulah pikirannya yang sejujurnya. Selera wanita terhadap wanita memang berbeda dari selera pria. Lim Si Im pun sedang menatapnya. Perlahan ia berjalan mendekat dan berkata, kau, kau adalah nonasan, bukan San Siuang mengangguk dan berkata, aku tahu siapa engkau. Aku sering mendengar tentang dirimu dari dia, Lim Si Im tersenyum, senyum yang penuh derita. Tentu saja ia tahu siapakah dia yang disebut oleh San Siuang. Kata San Siuang, jadikah sudah berada di sini dari tadi, Lim Si Im menundukkan kepalanya dan berkata, aku mendengar bahwa ia akan berdua di sini, maka aku datang untuk berbicara sedikit kepadanya. Tapi sudah lama aku tidak pergi keluar rumah dan aku tersesat dalam perjalanan. Ia tersenyum sedikit dan menambahkan, tapi tidak mengapa. Apa yang tadinya akan kukatakan kepadanya bisa kusampaikan kepadamu, suaranya pelan dan lembut. Seakan-akan ia perlu berpikir sebelum mengucapkan setiap kata. Tiap kata yang keluar dari mulutnya jelas dan kaku. Orang yang mendengarnya berbicara saat itu mungkin akan menganggap bahwa ia adalah wanita yang tidak berperasaan. Namun San Siuang sungguh memahami dirinya. Perkataannya terdengar dingin dan datar karena ia sudah begitu banyak menanggung kesedihan dan penderitaan dalam hidupnya. San Siuang merasa simpati yang begitu besar dalam hatinya terhadap wanita ini. Ia tidak tahan untuk tidak bertanya, aku tahu bahwa ia ingin sekali bertemu denganmu. Dan kau pun sudah jauh-jauh datang ke sini, mengapa kau tidak mengikutinya untuk bertemu dengannya sekali lagi? Aku tidak bisa, awalnya memang ia ingin bertemu dengan Li San Hoan. Tapi saat dia tiba, sudah ada orang yang berada di sampingnya. Ia tidak ingin menunjukkan diri karena ia khawatir akan perasaan yang akan timbul dalam hatinya. Karena ia tahu pasti, jika ia bertemu dengan Li San Hoan lagi, ia tidak akan dapat mengendalikan dirinya lagi. Walaupun ia tidak mengatakannya, San Siuang paham sepenuhnya. Kata San Siuang, sebelumnya aku tidak mengerti mengapa ada orang yang mau menuruti semua perkataan orang lain dan membiarkan orang lain menentukan nasibnya. Baru sekarang aku tahu bahwa ia bukan menuruti perkataan orang itu karena takut padanya, tapi karena mencintainya begitu rupa dan tahu bahwa apapun yang diperbuat orang itu adalah demi kebaikannya. Selama itu Li San Siuang berusaha keras menahan diri, tapi saat itu pertahanannya runtuh. Air mat membanjiri wajahnya. Karena setiap kata yang diucapkan San Siuang terus menusuk ke dalam hatinya. Tiap kata bagaikan sebatang jarum yang menghunjam jauh ke dalam sanubarinya. Ia pernah bertanya pada dirinya sendiri, aku tidak punya apa-apa lagi. Aku merasa hampa, sama persis seperti Li San Ji. Tapi salah siapakah ini? Apakah akulah yang bersalah waktu dulu itu tadinya ia begitu geram pada Li San Hoan, begitu benci padanya. Hidupnya berakhir sedih dan tragis seperti ini, semuanya karena kesalahan Li San Hoan. Tapi baru sekarang ia menyadari bahwa yang salah bukanlah Li San Hoan, tetapi dirinya sendiri. Mengapa waktu itu aku mendengarkan perkataannya? Mengapa tak ku katakan dengan tegas kepadanya bahwa aku sungguh mencintainya dan aku tidak akan menikah dengan siapapun juga kecuali dia. San Hoan berkata dengan lembut, aku tidak tahu pasti apa yang terjadi di antara kalian berdua, tapi aku tahu bahwa Lim Si In menyelainya tiba-tiba, tapi sekarang aku tahu. Sekarang, setelah bertemu denganmu, aku tahu bahwa akulah yang salah, kenapa begitu seru San Si Hoan. Karena, jika aku berani berbuat seperti engkau, sekuat dan setegas engkau, aku tidak akan berakhir seperti ini, tapi kau kembali Lim Si In memotongnya. Sekarang aku tahu bahwa aku tidak pantas menjadi istrinya. Hanya engkau lah yang pantas untuknya, San Si Hoan menundukkan kepalanya. Aku, Lim Si In tidak memberinya kesempatan berbicara. Karena hanya kau yang bisa menghibur dan mendukungnya. Apapun yang dilakukannya, kepercayaanmu kepadanya tidak pernah berubah. Tapi aku, ia mendesah, dan setetes air matu bergulir ke pipinya. San Si Hoan terdiam beberapa saat. Lalu tiba-tiba ia tersenyum dan berkata, Tapi di kemudian hari kau akan punya banyak kesempatan untuk bertemu dengannya. Apapun yang terjadi di masa lalu itu sudah lewat. Kini kalian berdua dapat, Lim Si In memotongnya cepat, kau pikir ia masih punya kesempatan. Masih ada harapan tentu saja masih ada. San Si Hoang tersenyum dan berkata, mungkin semua orang beranggapan bahwa ia sudah kehilangan kepercayaan diri. Jika seseorang sudah kehilangan rasa percaya dirinya, apalagi harapannya betul sekali, sahutu Lim Si In. Tapi aku tahu pasti bahwa ia bersikap demikian hanya untuk memancing agar Siang Kuan Kim Hang menjadi lengah. Jika Siang Kuan Kim Hang mulai meremahkan lawannya, ia pun akan menjadi kurang hati-hati. Metu San Si Hoang berbinar dan menambahkan lagi, jika Siang Kuan Kim Hang kurang hati-hati, Li San Hoang pasti bisa mengalahkannya. Lim Si In mendesah dan berkata, ia punya rasa percaya diri yang begitu besar karena kau begitu yakin pada dirinya. Dukungan dan semangatmu sangat berharga baginya. Aku rasa kau tidak menyadari seberapa pentingnya dirimu baginya, San Si Hoang menundukkan kepalanya. Aku menyadarinya, ia tidak hanya yakin pada Li San Hoang, ia pun yakin pada dirinya sendiri. Lim Si In memandang gadis itu dengan perasaan yang tidak terkatakan. Apakah itu iri hati, cemburu, atau kasihan pada dirinya sendiri? Atau mungkin, ia hanya merasa sangat berbahagia bagi Li San Hoang. Li San Hoang telah berkubang dalam kesedihan lebih dari setengah masa hidupnya. Hatinya pasti merasa sangat lelah. Hanya orang seperti San Si Hoang lah yang dapat memberikan penghiburan kepadanya. Sekalipun ia bisa menang kali ini, akan tiba saatnya suatu hari nanti ia akan kalah. Walaupun tidak ada orang yang dapat menjatuhkannya, ia pasti bisa menjatuhkan dirinya sendiri. Lim Si Im kembali mendesah dan berkata, bahwa ia bisa berjumpa denganmu, itu adalah anugerah Tuhan, menggantikan seluruh penderitaan dalam hidupnya. Ia pantas untuk berbahagia, tapi, tiba-tiba ia bertanya, bagaimana dengan Hing Bu Bing? Walaupun ia dapat mengalahkan Siang Kuan Kim Hong, tidak mungkin ia dapat mengalahkan serangan gabungan mereka berdua, sahut San Si Hoang, mungkin Hing Bu Bing tidak akan menyerang sama sekali. Siang Kuan Kim Hong sudah begitu yakin bahwa dia tidak mungkin kalah, sehingga ia tidak akan meminta bantuan Hing Bu Bing. Saat ia menyadarinya, sekalipun Hing Bu Bing ingin membantu, itu sudah sangat terlambat, pemikirannya sungguh tepat. Ini adalah kesempatan Li San Hoang satu-satunya. Jika mereka ingin mengalahkan Li San Hoang, ini juga satu-satunya kesempatan mereka, pisau terbangnya tidak akan memberikan kesempatan kedua bagi siapapun juga. Pertanyaannya adalah, siapakah yang dapat memanfaatkan kesempatan yang satu-satunya ini? Kata Lim Si Im, jadi maksudmu, jika Hing Bu Bing tidak menyerang bersamaan dengan Siang Kuan Kim Hong, Li San Hoang masih punya kesempatan benar, bagaimana kau bisa yakin bahwa Hing Bu Bing tidak akan menyerang? Aku tidak bisa yakin, jawab San Si Hoang. Namun aku yakin setelah dua jam, tidak ada satupun dari mereka yang bergerak, Meskipun kau benar, bagaimana kita bisa tahu apa yang terjadi selama dua jam ini? Tanya Lim Si Im, khawatir. Sesuatu akan terjadi, apa itu Afei? Jawab San Si Hoang singkat. Walaupun Lim Si Im tidak mengatakan apa-apa, wajahnya menunjukkan kekecewaan. Semua orang pasti merasa kecewa terhadap Afei. Kata San Si Hoang, tidak seorang pun percaya padanya lagi, tapi itu hanya karena saat ini ia masih mengenakan belenggu yang berat pada tubuhnya, belenggu ya, belenggu. Dan hanya ada satu orang yang dapat membebaskan dia dari belenggu itu, siapa tanya Lim Si Im penuh harap? Hanya pemukul genta yang dapat melepaskan ikatan genta, maksudmu, Lim Sian Ji? Tepat sekali. Kalau ia bisa menyadari bahwa Lim Sian Ji tidak pantas memperoleh cintanya, maka ia akan terbebas dari seluruh belenggu yang mengikatnya, Lim Si Im terdiam sejenak. Lalu ia berkata, Mungkin kau benar. Namun ia telah jatuh begitu lama dan begitu dalam, bagaimana mungkin ia dapat bangkit kembali dalam waktu yang sangat singkat? Jawab San Si Hoang, Untuk alasan lain mungkin dia tidak akan bisa, namun untuk Lisan Hoan ia pasti bisa, lalu dengan perlahan ia menambahkan, untuk orang-orang yang sangat kita kasihi, kadang-kadang kita bisa membuat hal-hal yang luar biasa, Lim Si Im menghela nafas panjang. Jadi begitu, kata San Si Hoang, jadi sekarang aku harus pergi mencari Afei dan memberitahukan padanya apa yang terjadi, Tunggu, ada lagi yang ingin ku sampaikan padamu, kata Lim Si Im tiba-tiba. Apa itu sudah lama aku tidak pergi dunia luar, tapi aku tahu begitu banyak tentang apa yang terjadi. Apa kau tidak merasa heran? Sama sekali tidak. Karena aku tahu kau memiliki putra yang sangat cerdas, jawab San Si Hoang sambil tersenyum. Lim Si Im menundukkan kepalanya dan berkata, Apapun yang terjadi, ia tetap adalah anakku. Tidak ada satupun dalam dunia ini yang kumiliki kecuali dia seorang. Oleh sebab itu, aku berharap kau dapat memberitahukan kepadanya, memintakan maaf kepadanya, ia tidak pernah membenci siapapun juga. Kau seharusnya sudah tahu, Lim Si Im terdiam. Seolah-olah ada lagi yang ingin dikatakannya, namun ia tidak tahu bagaimana harus memulainya. Tanya San Si Hoang, apakah ini mengenai ensiklopedilian Hwa Lim Si Im tampak terkejut. Kau sudah tahu San Si Hoang tersenyum dan menyahut, aku juga sudah memberitahukan kepadanya. Jisus Yoku, benar. Waktu Chuan Wuang datang, Chuan San juga ada bersamanya, jadi kitab itu memang ada padamu ya. Tapi aku tidak pernah memberitahukan kepadanya selama ini. Mengapa jawab Lim Si Im, karena pada saat itu aku merasa bahwa ilmu silat tidak mendatangkan kebaikan baginya, malahan akan membahayakan dirinya. Semakin tinggi ilmu silat seseorang, akan semakin banyak persoalan yang timbul, jadi, jadi kau tidak memberitahukan kepadanya karena kau ingin dia menjadi orang biasa, dengan kehidupan yang sederhana, itulah alasan utamanya. Tapi tidak seorang pun akan mempercayai aku, aku percaya padamu, kata San Si Hoang. Ia mendesah dan menambahkan, jika aku ada di tempatmu, mungkin aku pun akan melakukan hal yang sama, hanya seorang wanita lah yang dapat memahami perasaan wanita lain. Hanya seorang wanita lah yang dapat memahami bahwa seorang wanita sanggup berbuat apapun juga demi laki-laki yang dicintainya. Di mata orang lain, mungkin perbuatannya dianggap bodoh, namun di mata mereka, tidak ada alasan lain yang lebih penting daripada ini. Kata Lin Si Im, namun sekarang aku menyesal. Seharusnya aku memberikan kitab itu kepadanya. Kau menyimpannya demi kebaikannya sendiri, kata San Si Hoang. Tapi, kalau ia sempat mempelajari isi insiklopedia Lian Hua, sekalipun Siang Kuan Kim Hang dan Hing Bu Bing bersama-sama menyerang dia, dia tidak mungkin terkalahkan. Ah, jadi karena itu kau merasa bersalah. Karena itulah kau meminta maaf, Lin Si Im mengangguk. Katanya, aku tahu ia tidak akan menyalahkan aku, tapi jika aku, jika aku tidak mengakui hal ini kepadanya, aku tidak akan dapat hidup dengan diriku sendiri, tapi kau salah, kata San Si Hoang. Salah jika ia mempelajari isi insiklopedia Lian Hua, ia tetap bukan tandingan Siang Kuan Kim Hang, kenapa tahukah kau mengapa ilmu pedang Afei begitu ditakuti orang karena dia, Lin Si Im tidak tahu jawabannya. Ia bisa menjadi sangat cepat dan tepat karena ia sangat berdedikasi pada pedangnya, lebih daripada orang lain. Sama seperti Lisan Hoang. Jika ia mempelajari ilmu silat, yang lain, ia akan kehilangan fokus. Pisaunya tidak mungkin bisa menjadi secepat dan seakurat sekarang, Lin Si Im kembali menundukkan kepalanya. Bagaimanapun juga, ku harap kau berkenan menyampaikan perasaanku kepadanya, kata San Si Hoang, kalian berdua akan punya kesempatan untuk bertemu. Mengapa tak kau katakan sendiri kepadanya setelah beberapa saat terdiam? Lin Si An Ji mengertakan giginya dan bertanya, apa sih yang begitu penting yang harus kau kerjakan hari ini kalau seorang wanita ingin mendukung kekasihnya, itu bukan berarti bahwa ia harus ikut serta dalam kematiannya, atau bahwa ia harus mati demi kekasihnya. Tapi ia harus memberikan penghiburan dan kelegaan kepada kekasihnya, supaya ia bisa melakukan apa yang harus dilakukannya dengan tenang. Ia harus membuat kekasihnya merasa dirinya lah yang terpenting dalam hidupnya, dan ia tidak merasa diabaikan, kata San Si Hoang. Itu saja selain itu, apalagi yang dapat ku perbuat baginya memang tidak ada lagi yang dapat dilakukannya. Itu saja sudah cukup. Laki-laki yang beruntung memiliki wanita seperti ini akan merasa puas sepenuhnya. Kata San Si Hoang, aku tahukah sedang berusaha membuatku merasa sedih, tapi aku tidak menyalahkanmu. Aku merasa kasihan padamu, kasihan padaku. Mengapa aku harus dikasihani kau pikir kau masih muda, cantik, dan pandai? Kau pikir semua laki-laki di dunia ini akan bertekuk lutut di hadapanmu. Oleh sebab itu, pada saat kau bertemu dengan laki-laki yang sungguh-sungguh mencintai dan sayang padamu, kau tidak bisa menghargainya. Malah kau mengebahnya pergi dan menganggapnya seperti seorang tolol. Tapi suatu hari nanti kau akan menyadari bahwa orang yang sungguh-sungguh mencintaimu tidaklah banyak. Cinta sejati tidak dapat dibeli dengan kecantikan dan usia muda, dengan lembut San Si Hoang melanjutkan, dan bila saatnya tiba, kau akan menyadari bahwa kau tidak memiliki apapun juga. Bahwa hidupmu kosong dan tidak berarti. Saat seorang wanita berada pada posisi seperti itu dalam hidupnya, ia sungguh patut dikasihani, tanya Lim Sian Ji, kau, kau pikir aku seperti itu suaranya bergetar. Seluruh tubuhnya pun bergetar. Apakah ia merasa kesal? Dingin? Atau takut? San Si Hoang tidak menjawabnya. Ia hanya memandang dingin pada wajah Lim Sian Ji yang pucat dan gelisah. Pada tubuhnya yang penuh lumpur. Jauh lebih buruk daripada jawaban apapun yang mungkin diberikannya. Lim Sian Ji tertawa tiba-tiba-tiba-tiba. Kau benar, aku memang meremahkan dia dan menganggapnya tidak lebih daripada seorang tolol yang dimabuk cinta. Tapi kalau sekarang aku pergi mencari dia, dia pasti akan merangkak kembali kepadaku. Lalu mengapa tidak kau coba tantang San Si Hoang? Tidak perlu ku coba. Aku sudah tahu hasilnya. Ia tidak mungkin dapat hidup tanpa diriku, walaupun bibirnya berkata begitu, tubuhnya sudah berputar dan melangkah pergi. Ia mengerahkan seluruh kekuatannya dan berlari sekuat tenaga, karena ia tahu bahwa inilah kesempatan terakhirnya. Jika kesempatan ini berlalu, berakhir sudah baginya. San Si Hoang masih berdiri di situ sejenak sebelum memalingkan wajahnya. Bumi telah tertutup oleh kekelaman yang tiada berujung. Dari balik kerintik air hujan muncul sesosok bayangan manusia. Tidak ada yang tahu kapan orang itu datang, tidak ada yang tahu sudah berapa lama ia berada di sana. Yang pertama terlihat oleh San Si Hoang adalah matanya. Metu seorang wanita. Matanya tampak suram. Mungkin metu itu sudah begitu banyak mencucurkan air metu sehingga cahayanya sudah pudar. Namun kesedihan dan duka cita tanpa kata-kata yang terkandung di dalamnya dapat membawa laki-laki yang paling gagah sekalipun meneteskan air metu. Lalu tampaklah wajahnya. Bukan wajah yang luar biasa cantik. Wajah itu sangat pucat, seakan-akan sudah begitu lama tidak kena sinar matahari. Tapi entah mengapa, saat San Si Hoang melihatnya, ia serasa sedang melihat wanita yang tercantik di seluruh bumi. Rambutnya berantakan dan pakaiannya basah kuyuk, seperti orang yang sedang putus asa. Namun anehnya, jika orang yang melihatnya, mereka tidak akan menyangka demikian. Karena ia masih terlihat begitu muda, begitu anggun. Apapun situasinya, ia dapat menyentuh perasaan orang lain dengan pribadinya yang unik dan kekuatannya yang luar biasa. San Si Hoang belum pernah melihat wanita ini sebelumnya, namun hanya dengan sekali pandang dia langsung tahu siapa dia. Lim Si Im. Hanya wanita seperti dialah yang dapat membuat orang seperti Li San Hoang jatuh ke dalam jurang cinta begitu dalam. San Si Hoang menghela nafas panjang. Mengapa semua orang menganggap Lim Si An Ji adalah wanita tercantik di dunia? Wanita inilah yang seharusnya mendapatkan perdikat itu. Apalagi pada masa mudanya. Bahkan saat ini pun, ia jauh lebih membesona daripada Lim Si An Ji, mungkin karena malam yang hujan, atau mungkin karena ia adalah seorang wanita, tapi itulah pikirannya yang sejujurnya. Selera wanita terhadap wanita memang berbeda dari selera pria. Lim Si Im pun sedang menatapnya. Perlahan ia berjalan mendekat dan berkata, Kau, kau adalah nonasan, bukan San Si Hoang mengangguk dan berkata, Aku tahu siapa engkau. Aku sering mendengar tentang dirimu dari dia, Lim Si Im tersenyum, senyum yang penuh derita. Tentu saja ia tahu siapakah dia yang disebut oleh San Si Hoang. Kata San Si Hoang, Jadikah sudah berada di sini dari tadi? Lim Si Im menundukkan kepalanya dan berkata, Aku mendengar bahwa ia akan berdua di sini, Maka aku datang untuk berbicara sedikit kepadanya. Tapi sudah lama aku tidak pergi keluar rumah dan aku tersesat dalam perjalanan, Ia tersenyum sedikit dan menambahkan, Tapi tidak mengapa. Apa yang tadinya akan kukatakan kepadanya bisa kusampaikan kepadamu, Suaranya pelan dan lembut. Seakan-akan ia perlu berpikir sebelum mengucapkan setiap kata. Tiap kata yang keluar dari mulutnya jelas dan kaku. Orang yang mendengarnya berbicara saat itu mungkin akan menganggap bahwa ia adalah wanita yang tidak berperasaan. Namun San Si Hoang sungguh memahami dirinya. Perkataannya terdengar dingin dan datar karena ia sudah begitu banyak menanggung kesedihan dan penderitaan dalam hidupnya. San Si Hoang merasa simpati yang begitu besar dalam hatinya terhadap wanita ini. Ia tidak tahan untuk tidak bertanya, Aku tahu bahwa ia ingin sekali bertemu denganmu. Dan kau pun sudah jauh-jauh datang ke sini, Mengapa kau tidak mengikutinya untuk bertemu dengannya sekali lagi? Aku tidak bisa. Awalnya memang ia ingin bertemu dengan Li San Hoang. Tapi saat dia tiba, sudah ada orang yang berada di sampingnya. Ia tidak ingin menunjukkan diri karena ia khawatir akan perasaan yang akan timbul dalam hatinya. Karena ia tahu pasti, jika ia bertemu dengan Li San Hoang lagi, ia tidak akan dapat mengendalikan dirinya lagi. Walaupun ia tidak mengatakannya, San Si Hoang paham sepenuhnya. Kata San Si Hoang, sebelumnya aku tidak mengerti mengapa ada orang yang mau menuruti semua perkataan orang lain dan membiarkan orang lain menentukan nasibnya. Baru sekarang aku tahu bahwa ia bukan menuruti perkataan orang itu karena takut padanya, Tapi karena mencintainya begitu rupa dan tahu bahwa apapun yang diperbuat orang itu adalah demi kebaikannya, Selama itu Lin Si Im berusaha keras menahan diri, tapi saat itu pertahanannya runtuh. Air mat membanjiri wajahnya. Karena setiap kata yang diucapkan San Si Hoang terus menusuk ke dalam hatinya. Tiap kata bagaikan sebatang jarum yang menghunjam jauh ke dalam sanubarinya. Ia pernah bertanya pada dirinya sendiri, aku tidak punya apa-apa lagi. Aku merasa hampa, sama persis seperti Lin Sian Ji. Tapi salah siapakah ini? Apakah akulah yang bersalah waktu dulu itu? Tadinya ia begitu geram pada Li San Hoang, begitu benci padanya. Hidupnya berakhir sedih dan tragis seperti ini, semuanya karena kesalahan Li San Hoang. Tapi baru sekarang ia menyadari bahwa yang salah bukanlah Li San Hoang, tetapi dirinya sendiri. Mengapa waktu itu aku mendengarkan perkataannya? Mengapa tak kukatakan dengan tegas kepadanya bahwa aku sungguh mencintainya dan aku tidak akan menikah dengan siapapun juga kecuali dia. San Hoang berkata dengan lembut, aku tidak tahu pasti apa yang terjadi di antara kalian berdua, tapi aku tahu bahwa Lim Sian menyelanya tiba-tiba, tapi sekarang aku tahu. Sekarang, setelah bertemu denganmu, aku tahu bahwa akulah yang salah, kenapa begitu seru San Hoang. Karena, jika aku berani berbuat seperti engkau, sekuat dan setegas engkau, aku tidak akan berakhir seperti ini, tapi kau, kembali Leng Sian memotongnya, sekarang aku tahu bahwa aku tidak pantas menjadi istrinya. Hanya engkau lah yang pantas untuknya. San Hoang menundukkan kepalanya. Aku, Lim Sian tidak memberinya kesempatan berbicara. Karena hanya kau yang bisa menghibur dan mendukungnya. Apapun yang dilakukannya, kepercayaanmu kepadanya tidak pernah berubah. Tapi aku, ia mendesah, dan setetes air mati bergulir ke pipinya. San Hoang terdiam beberapa saat. Lalu tiba-tiba ia tersenyum dan berkata, tapi di kemudian hari kau akan punya banyak kesempatan untuk bertemu dengannya. Apapun yang terjadi di masa lalu itu sudah lewat. Kini kalian berdua dapat, Leng Sian memotongnya cepat, kau pikir ia masih punya kesempatan. Masih ada harapan tentu saja masih ada. San Hoang tersenyum dan berkata, Mungkin semua orang beranggapan bahwa ia sudah kehilangan kepercayaan diri. Jika seseorang sudah kehilangan rasa percaya dirinya, apalagi harapannya betul sekali, sahutulin si Im. Tapi aku tahu pasti bahwa ia bersikap demikian hanya untuk memancing agar siang kean Kim Hang menjadi lengah. Jika siang kean Kim Hang mulai meremahkan lawannya, ia pun akan menjadi kurang hati-hati. Metu San Siuang berbinar dan menambahkan lagi, jika siang kean Kim Hang kurang hati-hati, Li San Hoang pasti bisa mengalahkannya. Lim Siin mendesah dan berkata, Ia punya rasa percaya diri yang begitu besar karena kau begitu yakin pada dirinya. Dukungan dan semangatmu sangat berharga baginya. Aku rasa kau tidak menyadari seberapa pentingnya dirimu baginya, San Siuang menundukkan kepalanya. Aku menyadarinya, ia tidak hanya yakin pada Li San Hoang, ia pun yakin pada dirinya sendiri. Lim Siin memandang gadis itu dengan perasaan yang tidak terkatakan. Apakah itu iri hati? Cemburu? Atau kasihan pada dirinya sendiri? Atau mungkin, ia hanya merasa sangat berbahagia bagi Li San Hoang. Li San Hoang telah berkubang dalam kesedihan lebih dari setengah masa hidupnya. Hatinya pasti merasa sangat lelah. Hanya orang seperti San Siuang lah yang dapat memberikan penghiburan kepadanya. Sekalipun ia bisa menang kali ini, akan tiba saatnya suatu hari nanti ia akan kalah. Walaupun tidak ada orang yang dapat menjatuhkannya, ia pasti bisa menjatuhkan dirinya sendiri. Lim Siin kembali mendesah dan berkata, bahwa ia bisa berjumpa denganmu, itu adalah anugerah Tuhan. Menggantikan seluruh penderitaan dalam hidupnya. Ia pantas untuk berbahagia, tapi, tiba-tiba ia bertanya, bagaimana dengan Him Bu Bing? Walaupun ia dapat mengalahkan Siang Kuan Kim Hong, tidak mungkin ia dapat mengalahkan serangan gabungan mereka berdua, Sahut San Siuang, mungkin Him Bu Bing tidak akan menyerang sama sekali. Siang Kuan Kim Hong sudah begitu yakin bahwa dia tidak mungkin kalah, sehingga ia tidak akan meminta bantuan Him Bu Bing. Saat ia menyadarinya, sekalipun Him Bu Bing ingin membantu, itu sudah sangat terlambat, pemikirannya sungguh tepat. Ini adalah kesempatan Li San Hoan satu-satunya. Jika mereka ingin mengalahkan Li San Hoan, ini juga satu-satunya kesempatan mereka, pisau terbangnya tidak akan memberikan kesempatan kedua bagi siapapun juga. Pertanyaannya adalah, siapakah yang dapat memanfaatkan kesempatan yang satu-satunya ini? Kata Lim Si Im, jadi maksudmu, jika Him Bu Bing tidak menyerang bersamaan dengan Siang Kuan Kim Hong, Li San Hoan masih punya kesempatan benar. Bagaimana kau bisa yakin bahwa Him Bu Bing tidak akan menyerang aku tidak bisa yakin? Jawab San Siuang. Namun aku yakin setelah dua jam, tidak ada satupun dari mereka yang bergerak, meskipun kau benar, bagaimana kita bisa tahu apa yang terjadi selama dua jam ini? Tanya Lim Si Im khawatir. Sesuatu akan terjadi, apa itu Afei? Jawab San Siuang singkat. Walaupun Lim Si Im tidak mengatakan apa-apa, wajahnya menunjukkan kekecewaan. Semua orang pasti merasa kecewa terhadap Afei. Kata San Siuang, tidak seorang pun percaya padanya lagi, tapi itu hanya karena saat ini ia masih mengenakan belenggu yang berat pada tubuhnya, belenggu ya, belenggu. Dan hanya ada satu orang yang dapat membebaskan dia dari belenggu itu, siapa tanya Lim Si Im penuh harap. Hanya pemukul genta yang dapat melepaskan ikatan genta, maksudmu, Lim Sian Ji tepat sekali. Kalau ia bisa menyadari bahwa Lim Sian Ji tidak pantas memperoleh cintanya, maka ia akan terbebas dari seluruh belenggu yang mengikatnya, Lim Si Im terdiam sejenak. Lalu ia berkata, mungkin kau benar. Namun ia telah jatuh begitu lama dan begitu dalam, bagaimana mungkin ia dapat bangkit kembali dalam waktu yang sangat singkat? Jawab San Siuang, untuk alasan lain mungkin dia tidak akan bisa, namun untuk Li San Hoan ia pasti bisa. Lalu dengan perlahan ia menambahkan, untuk orang-orang yang sangat kita kasihi, kadang-kadang kita bisa membuat hal-hal yang luar biasa. Lim Si Im menghela nafas panjang. Jadi begitu, kata San Siuang, jadi sekarang aku harus pergi mencari Afei dan memberitahukan padanya apa yang terjadi, tunggu, ada lagi yang ingin ku sampaikan padamu, kata Lim Si Im tiba-tiba. Apa itu? Sudah lama aku tidak pergi dunia luar, tapi aku tahu begitu banyak tentang apa yang terjadi. Apa kau tidak merasa heran sama sekali tidak? Karena aku tahu kau memiliki putra yang sangat cerdas, jawab San Siuang sambil tersenyum. Lim Si Im menundukkan kepalanya dan berkata, apapun yang terjadi, ia tetap adalah anakku. Tidak ada satupun dalam dunia ini yang kumiliki kecuali dia seorang. Oleh sebab itu aku berharap kau dapat memberitahukan kepadanya, memintakan maaf kepadanya, ia tidak pernah membenci siapapun juga. Kau seharusnya sudah tahu, Lim Si Im terdiam. Seolah-olah ada lagi yang ingin dikatakannya, namun ia tidak tahu bagaimana harus memulainya. Tanya San Siuang, apakah ini mengenai ensiklopedia Lian Hua Lim Si Im tampak terkejut? Kau sudah tahu San Siuang tersenyum dan menyahut, aku juga sudah memberitahukan kepadanya. Jisus Siuaku, benar. Waktu Tuan Wuang datang, Tuan San juga ada bersamanya, jadi kitab itu memang ada padamu. Ya, tapi aku tidak pernah memberitahukan kepadanya selama ini, mengapa jawab Lim Si Im? Karena pada saat itu aku merasa bahwa ilmu silat tidak mendatangkan kebaikan baginya, malahan akan membahayakan dirinya. Semakin tinggi ilmu silat seseorang, akan semakin banyak persoalan yang timbul. Jadi, jadi kau tidak memberitahukan kepadanya karena kau ingin dia menjadi orang biasa, dengan kehidupan yang sederhana, itulah alasan utamanya. Tapi tidak seorang pun akan mempercayai aku, aku percaya padamu, kata San Siuang. Ia mendesah dan menambahkan, jika aku ada di tempatmu, mungkin aku pun akan melakukan hal yang sama, hanya seorang wanita lah yang dapat memahami perasaan wanita lain. Hanya seorang wanita lah yang dapat memahami bahwa seorang wanita sanggup berbuat apapun juga demi laki-laki yang dicintainya. Di mata orang lain, mungkin perbuatannya dianggap bodoh, namun di mata mereka, tidak ada alasan lain yang lebih penting daripada ini. Kata Lin Si Im, namun sekarang aku menyesal. Seharusnya aku memberikan kitab itu kepadanya, kau menyimpannya demi kebaikannya sendiri, kata San Siuang. Tapi, kalau ia sempat mempelajari isi insiklopedi Lian Hua, sekalipun Siang Kuan Kim Hang dan Hing Bu Bing bersama-sama menyerang dia, dia tidak mungkin terkalahkan. Ah, jadi karena itu kau merasa bersalah. Karena itulah kau meminta maaf, Lin Si Im mengangguk. Katanya, aku tahu ia tidak akan menyalahkan aku, tapi jika aku, jika aku tidak mengakui hal ini kepadanya, aku tidak akan dapat hidup dengan diriku sendiri, tapi kau salah, kata San Siuang. Salah jika ia mempelajari isi insiklopedi Lian Hua, ia tetap bukan tandingan Siang Kuan Kim Hang, kenapa tahukah kau mengapa ilmu pedang Afei begitu ditakuti orang karena dia, Lin Si Im tidak tahu jawabannya. Ia bisa menjadi sangat cepat dan tepat karena ia sangat berdedikasi pada pedangnya, lebih daripada orang lain. Sama seperti Lisan Hoan. Jika ia mempelajari ilmu silat yang lain, ia akan kehilangan fokus. Pisaunya tidak mungkin bisa menjadi secepat dan seakurat sekarang, Lin Si Im kembali menundukkan kepalanya. Bagaimanapun juga, ku harap kau berkenan menyampaikan perasaanku kepadanya, kata San Siuang, kalian berdua akan punya kesempatan untuk bertemu. Mengapa tak kau katakan sendiri kepadanya?